musik 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 apa bener mas Rian kalo karyawana riset nangis ah gua kalo karyawan gua riset ngopi ngopi gua bahagia gua pesta apaan lu kemarin waktu Gigi langsung begini mong bu itu cerita dari mas Andi lagi hal itu iyalah kalian tau sendiri lagi ngapain sih mas kalo emang bener bener gua punya unsur pidana harusnya Agustus dong gua udah masuk penjara dia udah laporan dong Agustus September kenapa kenapa sih gua gak takut karena gak salah ngapain orang-orang kalo gak takut kalo takut kan berarti lu salah hmm gak bukan itu cuman kayak lu hargin dong prosan mas dikin resign karena memang kan sekarang MTI ini gua campur sama parwis anak-anak gua bilangin kalo misalnya memang kalian keberatan gua juga gak bisa nahan siapapun karena gua sadar diri gua belum bisa nyejahterain kalian maksimal banget sesuai dengan keinginan kalian ya jadi gua gak bakal nahan anak-anak yang pada pengen nyari peluang rejeki yang lebih besar di PO PO lain enggak gua malah support tinggalin gua dulu gak apa-apa padahal mas dikin udah support parwis cuman dia lebih seperti apa ya PA juga sambo kalo kabur mah kagak buka mas kan kalian punya jejak digital gua sejak bulan Agustus gua nge-live udah berapa ribu kali gua kemana-mana gua masih update gua kan libur-libur nge-live baru sejak ada project aja mas baru berapa minggu sih project apa ya mas mas petenggi partenya ada yang enggak lah ngapain mereka tanyakan baru duga ntar kalo gua udah pake rompi orangnya baru enggak lah mas kalian itu orang laporan kan bebas sih mas gua bisa aja gua bisa bikin laporan kantor polisi Risa udah nyolong hati gua selesai cuman laporan aja kok soal ditanggapin apa enggak kan soal itu diproses apa enggak kan tergantung buktinya kalo gak ada proses lah berarti kan gak terbukti gitu aja enggak lah ini mahal receh mas gua aja sepelek buat gue buat saya masalah ini sepelek enggak gua capek aja gitu maksud gua gua udah ngurusin ini ngurusin itu masih aja ada urusan kayak gini kenapa sih orang-orang itu gak berhenti nyari masalah sama gua gitu enggak yang lu sayangin itu lu harus melawan ya kan lu kan ngomongnya gitu yang gua sayangkan adalah dengan hal ini gua jadi harus ngebuka-buka jeleknya orang gua harus ngelawan balik gua gak mau aslinya cuman ini keputusan bukan dari hati nurani gua tapi dari orang-orang yang saat ini support MTI sampai detik ini makanya itu yang bikin gua ngerasa capek banget gitu gua gak pengen lakukan ini pertempuran yang demi Allah gua gak pengen lakukan gak pengen lakukan gua jadi harus buka-buka aib orang gua jadi harus buka-buka kejelekan orang gua harus buka kebuburukan orang gua harus menunjukin kalau karena itu satu-satunya calon buat menunjukin kalau gua gak seperti apa yang mereka katakan beda sama kasih sama Pak Haji waktu gua sama Pak Haji tapi Pak Haji marah gua gak konter karena hubungan gua anak sama Bapak jadi kalau orang tua marah gua diem tapi ini kan sama orang lain Mas tuh Risa jadi tumbal sebagai direktur kok jadi tumbal kan dari dari bulan Januari juga kalian tahu waktu izin prinsip kita keluar di spionam disitu direkturnya siapa? Devi Marisa Suriani itu bukan rasanya omong gua selalu bagi buka-bukaan sama kalian gak ada yang gua rasai dikira Risa dapat kambing hitam ngaco aja Risa punya saham di MTI sekebarangan kali pokoknya mantan keluarga gua udah bersorok-sorai Mas mantan keluarga gua udah bersorok-sorai kan kena juga lu kena juga lu kena juga lu kena juga lu kasus begini kan dilaporin orang gitu lah laporin mah besok gua juga bisa dulu kan dia mau ngelaporin gua gak bisa lagi sekarang dia senang gua jalan ya itulah biasa aja ntar kalau misalnya kagak ada apa-apa juga mereka malu sendiri tapi yang jelas satu hal demi Allah Mas gua melakukan serangan balik atau gua bertempur dalam hal ini pertempuran yang gua gak pengen lakukan gua lakukan ini bukan dari nurani gua bukan dari keinginan pribadi gua tapi demi orang-orang yang nyupport MTI sampai detik ini makanya udah gua putusin tadi terus beneran pengacara keluarga juga udah ngubungin terus udah Mas kita ajar aja balik gak bisa didiemin ini karena ini menyangkut sama maruah keluarga besar dia bilang yaudahlah Mas makanya gua tadi yaudah gua tunjukin semua terus gua tanyain semua ntar laporan baliknya satu laporan palsu kedua pelanggaran UU ITE ketiga pencemaran nama bayi keempat perdata yang paling gue sama memberi kasus ini apa ya Mas? rekening PTL eh rekening UU bisa gua baca ya gak apa-apa baca aja jadi gua tau transaksi apa yang gelap disitu silahkan gak pernah aneh-aneh karena pake case ya? lo kaget emang gak pernah gua pake apa-apa case-case dari mana? kenal POS dari Mas Rian yaudahlah kita harus semangat Mas jangan kasih kendur yang jelas pertempuran ini bukan dari nurani gua dan bukan keinginan gua tapi karena dia pengen tenar tapi caranya buat gua terlalu nyakitin orang-orang di sekitar gua ya terpaksa gua jadi waktu itu mau bantuin tenarnya ya ya sebegitulah Mas Agar Kanyar ke siapa? ntar Risa ada ini itu Mbak Mia udah ready eh sebegitulah sebegitulah sebulan sebulan disaat kita masih trial berarti kan gak ada urusan operasional gak ada urusan masalah finansial urusannya mutlak karena administratif administrasi mas ada sesuatu yang mereka minta yang gak bisa gua berikan karena hak-haknya MTI belum dipenuhi itu aja dan gua beneranya gak mau ngebuka masalah ini dari awal karena buat gua gua masih punya rasa terima kasih sama mereka gua ngejaga marwah mereka gua masih ngebaik-baikin mereka dan lain sebagainya jadi jadi mau ngebuka ya? eh eh jadi kalo dibilang kita gak ada etikat baik ya gak mungkin yang ngancem mau usir pake pengacara kan mereka bukan gua dari cawang makanya ketika itu gua pindah ke Bekasi tapi apa pernah gua buka? suratnya ada suratnya ada suratnya ada masih jadi buat gua kenapa kok selama ini hal-hal kayak gitu gak pernah gua ceritain gak pernah gua buka buat gua mas gua nih orang yang kalo ditusuk orang dari depan pun gua masih gak bakal nyalain dia gak bakal bales bener juga masa-masa itu udah lewat mas sejak gua punya masalah sama bapak tahun kemarin itu itu hati gua mati mas sekarang cuma ada rasa rindu aja buat orang tua gua itu aja gak berharap lu tapi